Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya diri final do channel guys oke teman-teman bagaimana kabarnya mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan ya tetap dilancarkan segala usahanya baik teman-teman di kesempatan video kali ini aku mau bahas bagaimana langkah paling dasar untuk memulai usaha yang kali ini adalah kedai kopi ya teman-teman di video sebelumnya disini aku udah jelasin tentang usaha warung kopi ini memang beda ya teman-teman jadi teman-teman terus ikuti video-video aku silahkan tonton videoku sebelum-sebelumnya karena video ini juga lanjutan dari sebelumnya ya teman-teman jadi bagaimana langkahnya dan apa saja yang perlu teman-teman ketahui dan perlu disiapkan so simater videonya sampai habis guys baik teman-teman kita lanjutkan namun sebelum itu teman-teman silahkan buat kalian yang baru bergabung atau baru nemuin channel ini silahkan klik tombol subscribe biar bisa update video-video aku yang terbaru ya teman-teman seperti biasa ini aku buat video memang udah mau nutup tapi kebetulan ini dua di belakang ya gak apa-apa ya kita lanjutkan daripada nanti tambah malam bagaimana itu yang bagian pegawai juga sudah beres-beres persiapan hanya di depan rok ya teman-teman tapi gak jadi masalah ya teman-teman malam-malam pun jadi kita ngopi santai dengan tujuan malam ini kita akan bahas kedai kopi ya usaha kedai kopi kalau teman-teman sudah nonton video sebelumnya mungkin bisa nyambung ya teman-teman tapi buat kalian yang belum silahkan tonton dulu biar lebih mengarah kayak gitu ya jadi di pembahasan kali ini aku fokuskan dulu ke kedai kopi kemarin aku sudah bahas warung kopi sekarang ini kedai kopi memang antara warung kopi dan juga kedai kopi ini beda ya teman-teman karena yang dijual juga beda target pasarnya juga beda kan kayak gitu ya terus bagaimana kalau teman-teman itu punya usaha kedai kopi ini harus tahu dulu perbedaannya buat warung kopi sudah jelas video sebelumnya silahkan tonton saja link di kolom deskripsi di bawah ini ya silahkan klik itu sudah panjang kali lebar aku jelasin tentang warung kopi ya baik teman-teman sekarang gini untuk usaha kedai kopi sebelumnya teman-teman harus pahami dulu apa sih pengertian kedai kopi kan gitu dari nama saja sudah terlihat kedai itu sama halnya dengan toko ya sebuah kedai atau toko yang itu memang biasanya tertutup di dalamnya itu adanya transaksi jual beli jual beli kayak gitu entah itu makanan minuman ini bisa ini namanya kedai jadi kedai ini kalau dari sebelumnya ini menurut aku itu tingkatan yang kedua kayak gitu setelah warung kopi karena kenapa teman-teman kalau teman-teman itu usaha kedai kopi ini harus memang punya lahan atau tempat yang khusus yang khusus ya tapi kalau warung kopi ini gak perlu khusus ya teman-teman yang penting ada tempat naruh kopi sasetan kopi apa jajan snack dan sebagian ini masuk kategori warung kopi jadi bisa menjual juga kebutuhan pokok ini bedanya nah kalau kedai kopi ini teman-teman kalian memang butuh lahan khusus yang memang di khususkan untuk transaksi jual beli tersebut dengan hal ini namanya kedai kopi berarti ya teman-teman juga pastinya menjual kopi kemudian makanan-makanan khas tertentu ya jadi gak sembarangan makanan sudah kalau kedai kopi kalau warung kopi kemarin teman-teman bebas naruh gorengan oke naruh snack-snack ciki-ciki oke tapi kedai kopi gak teman-teman ini lebih ke higienis lah teman-teman bukan higienis sih lebih terstruktur lagi untuk hidangan jenis makanan yang dijual nah cuma bedanya ini juga masih menjual makanan kayak gitu ya beda halnya dengan restoran ya ini next video pasti aku akan bahas ini aku tahap bertahap dulu untuk membahas mulai paling bawah warung kopi kemudian diatasnya kedai kopi nah itu ya pahami dulu pengertiannya berarti kalau teman-teman sudah paham pengertiannya berarti teman-teman harus bisa membaca target pasarnya ke siapa kan kayak gitu ya berarti kalau kedai kopi ini harus bisa menjaring konsumen yang kita tidak kenal atau di luar wilayah kita jualan kalau warung kopi biasanya teman-teman itu lingkut tetangga sekitar kemudian teman sekitar itu yang jelas pasti pasti wira-wiri kayak gitu ya pasti pasti beli otomatis tapi kalau kedai kopi ini teman-teman teman-teman itu harus menjaring lebih luas lagi pasarnya karena kenapa kedai kopi ini juga kita tuh harus menyuguhkan tempat ya tempat ini harus kita desain harus kita persiapkan karena orang yang menuju atau mencari tempat tongkrongan kalau jenis-jenisnya itu kedai kopi ini pasti selain mencari makanan untuk nongkrong minuman untuk nongkrong tapi juga tempat sedikit memadai akan tetapi ini masih di menyangkut apa masih kategori terjangkau ya teman-teman karena kenapa masyarakat menengah ke bawah atau anak-anak yang kasarannya itu tidak punya uang lebih ini masih bisa nongkrong di kedai kopi ini ya karena kenapa harganya juga murah meriah juga gak terlalu mahal hampir sama dengan kopi cuma hampir sama dengan warung kopi cuma di kedai kopi ini lebih khusus lagi makanan yang dijual kayak gitu jadi selain makanan yang dijual ini sudah khusus kemudian tempat juga ini disediakan memang khusus juga entah itu ada tempat santainya kemudian intinya didesain senyaman mungkin lah teman-teman kalau kedai kopi itu karena kenapa ya otomatis kalau dibandingkan warung kopi dengan kedai kopi ini biaya modal juga beda kayak gitu ya teman-teman lebih lebih banyak kedai kopi lah teman-teman makanya kan sering sekali teman-teman tanya itu bang buka usaha warung kopi itu berapa modalnya satu sebenarnya bingung mau jawab teman-teman karena banyak sekali konsepannya kan kayak gitu untuk modal itu sangat fleksibel sekali gak usah fokus ke modal tapi tentukan dulu target kalian tuh mau buka usaha angringan buka usaha kedai kopi warung kopi kopi itu untuk siapa kayak gitu itu tinggal itu saja teman-teman itu nanti teman-teman akan nemuin sendiri kayak gitu baru kalau sudah mengatakan itu tadi tinggal teman-teman yang jelas yang terakhir itu pasti aksi tidak hanya konsep pantok langsung dikerjakan teman-teman karena kenapa ya kalau sudah teman-teman bayangkan ini tujuannya kesini nanti target pasarnya kesini terus makan menjual makanan apa saja sudah ditentukan kalau itu hanya di konsep saja juga sama saja teman-teman yang terakhir itu pasti harus segera dikerjakan atau direalisasikan gak usah nunggu apa-apa lama-lama teman-teman ya yang penting teman-teman tuh gak usah takut harus berani mengambil resiko nah gitu proses berapa model yang kita punya silahkan itu dulu nanti proses kayak gitu yang jelas itu tadi ya perbedaannya kalau kedai kopi ini tingkatan kedua otomatis biaya juga makan modal lebih daripada warung kopi kayak gitu jadi itu dulu ya teman-teman jadi meskipun random aku ngomong ini memang apa yang aku sampaikan ini sesuai dengan pengalaman aku jadi ini sifatnya sharing-sharing ke kalian semuanya buat kalian yang masih bingung atau kurang paham silahkan saja tanya di kolom komentar nanti kalau aku bisa jawab pasti aku akan jawab teman-teman jadi kayak gitu untuk videoku kali ini semoga bermanfaat buat kalian yang juga punya usaha semoga usahanya terus lancar buat kalian yang masih belum punya usaha aku doakan segera punya usaha sendiri di rumah guys salam sukses buat kalian semuanya sampai jumpa bye bye bye